selamat menikmati banget ini aku tuh kepikiran ya teman-teman ternyata kan biasanya gak habis nih di kulkas kenapa gak kasih ke tetangga aku aja, soalnya tetangga aku tuh punya catering ya, jadi mungkin nanti itu bisa dikasih makanan kreatif ini ya ini agak susah soalnya ini aku harus maksudnya bukan aku, kakak aku harus gigit dan mie cantik banget ya tomatnya aduh aduh lihat nih, aduh gede-gede ada yang satu, gede banget itu oh ya, aku tuh pernah buat omelette sama tomat sayur rumah kita aku gak tau kenapa itu tomatnya asem jadi kalo dipake omelette itu kelewat asem asem banget asem banget aku gak tau kenapa itu makanya lebih baik kayaknya kalo buat omelette yang enak tomatnya itu tomat yang agak manis jangan yang asem ya itu tips aku banget ini banyak banget ya ini temen-temen hasilnya ini bagus kan ini nah ini hasilnya banyak banget ini udah kelantu sampe bisa dikasih ke orang tuh ya abis itu aku juga metik daun mint ini sebenernya kakakku ini mau ada cerita ya kakakku nih metik daun mint buat aku sekatku mau buat daun teh cuma aku tuh lupa pas itu akhirnya beberapa hari aku tanyain ke kakakku eh udah kering emat akhirnya harus nunggu daun mintnya untuk berkembang lagi biar bisa minum daun mint daun mint itu lumayan enak loh temen-temen kalau di minum itu enak banget teh daun mint itu yang ini adalah melati belanda saya juga baru tau aneh banget ya tapi ini terkenal banget mama sama kakakku seneng banget ini melati belanda kayak terkesan kayak terkesan melati belanda itu adalah harta karun yang tidak bisa dinilai ya ampun kemudian ini ada bayam-bayam aku ini ada nanti ya agak susah nih aku maksudnya kakak aku posisikan kameranya dengan lebih bagus ini adalah bayam batik bayam batik ini jadi lihat itu dalamnya itu daunnya ada hijau sederhana dalamnya ada merah dikit itu namanya bayam batik ini biasanya lebih baik dipotong semuanya aku pernah motong sedikit aku aku beneran aku ya potong sedikit dan malah sebelah-sebelahnya itu layu jadi lebih baik langsung dipotong dan harus motongnya jangan pakai tangan dipotong pakai gunting biaran nah ini sesisanya harus juga dipotong ya ini juga kakakku pas itu juga mau potnya ini diganti dengan tumbuhan yang lain ya ini dipotong sekipun aku ingat kayaknya ini masih ada di kulkas kayaknya karena aku lagi enggak ingin makan bayam kemudian ini ada bayam ijo bayam ijo ini popey banget ya aku menjadi kuat karena bayam itu bayamnya ini keranjak aku yang udah ada tomat daun dan juga dua bayam itu kemudian ini ada mawar jepang ini mawar jepang seperti ini baunya itu harum banget katanya kakak aku karena kalau aku bau ini pasti udah tak jadiin udah tak jadiin itu tuh apa namanya mandi jadi dulu aku kecil tuh seneng banget mandi pake kelopak daun mawar kayak gaya-gaya kelopatra itu enak banget enak banget jadi jaman-jaman aku kecil tuh mamaku itu pada mereka pada mamaku tuh buah anu kebun mawar nah mawarnya pagi-pagi aku ambil selaku mandi deh dengan daun kelopak bunga mawar set 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 berasa kayak anu banget loh padahal baunya juga gak nempel ke ini ke badan yaudah ya pemirsa ini terakhir adalah teman kita bunga mawar Jepang ini kalau kalian suka video aku please klik like and subscribe and see you next time bye 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 bye